Intro Halo Trader, Sumitasi Ria Fibisius Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Fibisius untuk hari ini Harga mas sempat menguat pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin Karena permintaan safe haven dan aksi short covering oleh para trader berjangka Pasar sudah tidak sepanik seperti hari Jumat Namun juga tidak dalam keadaan yang baik Namun dalam jam perdagangan selanjutnya harga mas berbalik turun Sebagian karena menguatnya dolar Amerika Serikat Mas berjangka kontak bulan Desember turun 8 dolar ke 1783 USD per trion Pasar sudah tidak sepanik seperti pada hari Jumat akan varian baru Omicron Namun tidak berarti membuat sikap para trader dan investor menjadi bersemangat mulai minggu perdagangan yang baru Laporan sekarang mengatakan bahwa varian baru Omicron kemungkinan lebih lemah daripada sebelumnya Dan bahwa vaksin kemungkinan tetap efektif bekerja meskipun memerlukan penyesuaian Namun sampai sekarang masih lebih banyak pertanyaan daripada jawaban mengenai varian baru Omicron ini Sehingga membuat pasar perlu dengan kehati-hatian paling tidak dalam jangka pendek ini Hal ini membangkitkan arus pelarian ke dolar Amerika Serikat sebagai mata uang safe haven Sehingga membuat dolar Amerika Serikat berbalik penguat dan menekan harga mas turun WHO memberikan peringkatan pada hari Senin bahwa Omicron bisa melakukan mutasi dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya Sebagian bisa berdampak terhadap arah dari pandemik Support terdekat menunggu di $1.776 Yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1.761 Dan kemudian $1.758 Resisten terdekat menunggu di $1.801 Yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1.816 Dan kemudian $1.835 Demikian rekorasi memastu hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Pimis Terima kasih